Halo jumpa lagi kawan di dapur yang sama di channel tuan angger kali ini kita akan memasak lagi menu yang simple yaitu nasi goreng tapi nasi goreng kali ini agak beda ya biasanya nasi goreng warnanya putih atau kecoklatan ini nanti agak hitam warnanya soalnya kita tambahkan keluar kalau disini namanya keluar di Madiun bahan-bahan lain sama seperti nasi goreng pada dasarnya itu bawang merah bawang putih cabai garam dan tentunya nasinya pertama kita ulek dulu bahan-bahan dasarnya ini ya ya oh kemudian ini luarnya ini ditambahkan terakhir luarnya pilih yang baru atau agak lama enggak apa-apa cuma masih teksturnya kenyal gampang hancur kalau udah agak lama gini sebelum dipakai direndam dulu pakai air panas 5 menit sampai gampang hancur begini enggak usah dipakai enggak bisa ini dibuang aja oke langsung mencampurkan ke sambal uleknya tadi ini tadi untuk nasi seporsi seginian ini tadi saya pakai keluarnya satu sendok makan full sedang tiga keluar ukuran sedang sesuai selera sih emang-emang jangan sampai tersisa kalau mau bikin nasi goreng tempat penggorengan pastikan panas dulu sampai keluar asap yang lumayan banyaknya biar nanti enggak lengket teman-teman susah nyucinya lengket nanti panas sudah keluar asapnya banyak baru masukin minyak gorengnya nah ini udah mulai keluar asap-asap gini masukin minyak gorengnya kalau yang seneng berminyak banget ya tambahin ya resiko resiko tanggung sendiri masukan bumbu ulekan tadi teman-teman langsung semua masukan bumbu ulekan tadi teman-teman langsung semua makasih sudah cukup goreng sampai harum tapi jangan sampai gosong dikira cukup langsung masukkan nasinya semua nasinya lebih enak pakai nasi yang dingin nasi kemarin atau nasi baru tapi masukkan kulkas dulu juga bisa pokoknya jangan nasi yang blenyeh yang benyek yang airnya banyak itu enggak enak enggak sedap kurang sedap lah enak yang kering-kering dibulat-bulat sambil sekali-sekali agak dipenyet-penyet biar yang masih putih-putih ini tercampur rata sama yang sudah kena bumbu oke siap untuk plating teman-teman bisa juga tambahin timun tomat atau lalapan lain yang sesuai selera kalian teman-teman semoga 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 sedang semoga 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 selamat menikmati ayo kita cuci dulu nasi goreng keluar siap dimakan selamat mencoba